Hai semua, jumpa lagi di Dapur Leoni. Kali ini saya akan membuat kacang bawang goreng yang renyah dan gurih serta wangi, ini tanpa direndam. Dan cara ini cocok buat teman-teman yang nggak mau ribet ya. Mau tau caranya, ikutin videonya ya. Saya pakai kacang tanah 500 gram, ini tanpa kulit dan ukurannya cukup besar. Meski cara ini tanpa direndam, hasilnya tetap renyah dan tidak keras. Untuk bumbunya, saya pakai bawang putih, sekitar 75 gram hingga 100 gram sesuai selera. Daun jeruk kurang lebih 15 gram. Garam 1 sendok teh. Pertama iris tipis bawang putihnya. Kemudian sisihkan. Potong kecil-kecil daun jeruknya. Dan sisihkan. Siapkan wajan dan tuang minyak sesukupnya, yang kira-kira cukup untuk merendam permukaan seluruh kacang. Kemudian nyalakan apinya. Gunakan api kecil. Pertama, masukkan bawang irisnya. Kemudian garam. Ini dimasukkan saat minyaknya belum panas. Korek-korek hingga minyaknya panas ya. Tujuan dimasukkan saat minyak masih dingin. Supaya bisa kering hingga bagian dalam dan tidak mudah kosong. Setelah bawangnya kekuningan, namun belum benar-benar kering, masukkan daun jeruknya. Korek-korek hingga bawangnya berubah menjadi kuning keemasan. Kemudian matikan apinya, agar tidak gosong. Jika gosong, ini akan pahit ya. Kemudian biarkan minyaknya hingga dingin. Setelah tidak panas, masukkan kacangnya. Aduk-aduk hingga minyaknya menjadi panas. Dengan cara menggoreng saat minyak masih dingin, tekstur kacangnya ini akan kering di bagian dalam. Dan akan renyah, serta tidak keras ya, meskipun tidak direndam. Jika sudah berwarna coklat, biasanya akan pahit ya. Jadi, segera tiriskan saat warnanya masih kuning keemasan. Nah, dalam kondisi panas, tambahkan setengah sendok teh, garam, atau secukupnya. Aduk merata, dan boleh dicoba juga. Jika sudah terasa asinnya cukup, campurkan bawang goreng dan daun jeruknya. Aduk merata kembali. Nah, bawangnya cukup renyah. Kacangnya juga renyah ya, dan tidak keras. Setelah dingin, ini baru kita simpan. Masukkan di wadah yang kedap udara, supaya terjaga kerenyahannya. Mudah ya cara ini? Dan tidak pakai direndam, serta tidak ribut. Silahkan dicoba di rumah ya. Terima kasih. Selamat menikmati. Oke. Selamat menikmati.